Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Senang sekali kita bertemu di panggi ini dalam renungan panggi Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapak Kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, amin Topik renungan kita di pagi ini Firman Tuhan buat kita di pagi ini dari Masmur 78 ayat 3 sampai ayat yang keempat Yang telah kami dengar dan kami ketahui Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka Tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya Demikian firman Tuhan Tapi kerenungan kita mendidik firman Tuhan pada anak-anak Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Pada Masmur ini dikisahkan bahwa para orang tua Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada anak-anak mereka Supaya mereka ingat dan tetap percaya kepada Tuhan Allah Sama dengan di kitab ulangan Di situ diceritakan bahwa orang tua yang keluar dari padang burun Dan yang sudah masuk kepada tanah perjanjian Diperintahkan supaya menceritakan kepada anak-anak mereka Segala perbuatan-perbuatan Tuhan Ketika mereka bangun, ketika mereka tidur, ketika mereka duduk Ketika mereka dalam perjalanan Diikatkan di tangan, didahi Supaya mereka ingat dan tidak lupa akan perbuatan-perbuatan besar Tuhan Saudara-saudara Hari ini kita diingatkan juga melalui Masmur ini Supaya kita mendidik firman Tuhan kepada anak-anak Sangat penting mendidik firman ini Supaya mereka tetap percaya dan setia kepada Tuhan Allah Kemudian yang kedua Sering sekali kita lihat apalagi di budaya orang Batak Justru yang lebih dominan adalah adat daripada firman Tuhan Mereka memperkatakan tentang adat budaya Tentang marga, silsilah, tentang ini, itu dan sebagainya Sepertinya itu tidak salah Dan memang bisa saling yang namanya mengisi firman Tuhan dengan budaya Hanya saja, jangan hanya budaya saja yang diterangkan Tapi justru firman Tuhan bisa terabaikan Atau di sisi lain Belakangan juga di keluarga-keluarga yang sudah bisa disebut modern Mereka justru lebih mengutamakan pendidikan Mereka berikan pengajaran Di sekolah yang besar, yang hebat, yang terkenal Kemudian les, kemudian ikut ekskul ini dan lain sebagainya Tetapi firman Tuhan pun sangat sedikit Bahkan dianggap ini hanya tambahan saja Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini mari seimbangkan Tentang firman Tuhan, budaya dan sekaligus Tentang ilmu pengetahuan Mari firman Tuhan bisa menjadi fondasi Dalam berdirinya budaya dan juga ilmu pengetahuan Hari ini itu semuanya ternyata diletakkan pada posisi orang tua Orang tua menjadi jurukunci Menjadi tonggak utama Untuk pelaksanaan daripada pendidik firman Tuhan kepada anak-anak Karena satu harian bisa disebut Setiap hari, sepanjang hari, tujuh hari Bahkan tiap bulan bersama dengan orang tua Di gereja, di sekolah, dan di lingkungan Itu hanya sebentar-sebentar saja Dan yang terakhir dari teks ini saudara-saudara Ini menjadi warisan yang termahal Menjadi warisan atau harta karun yang terindah Dibandingkan dengan warisan harta Baik itu materi-materi yang lain Karena ini membuat dia memiliki karakter Dan pola pikir yang cerdas di dalam Tuhan Allah Kalau hikmat kecerdasan ini tidak ada Dia berlimpah dengan harta Bisa jadi sebentar itu Habis harta itu Tetapi ketika dia dipenuhi dengan firman Tuhan Dan kecerdasan dan hati yang takut Tuhan Karakter yang kuat Maka walaupun dia tidak memiliki harta warisan Yang diberikan oleh orang tuanya Justru dia tetap bisa bertahan Bahkan bisa menjadi orang yang sukses dalam kehidupan ini Semoga firman ini memberkati kita Amin Kita berdoa Bapak kami yang di sorga Terima kasih Tuhan buat firmanmu Yang telah kami dengarkan Biarlah Tuhan hari ini Kami para orang tua Memberi perhatian yang cukup Dan tidak lagi mengabaikan anak-anak kami Supaya firmanmu menjadi utama dan fondasi bagi mereka Tuhan Allah kami doakan Para keluarga yang saat ini mengalami keretakan Biarlah Tuhan hari ini mereka diingatkan Agar kembali mengalami transformasi Pemulihan Agar keluarga menjadi utuh Dan anak-anak bukan menjadi korban Justru menjadi terberkati dengan pemulihan ini Tuhan Allah kami juga doakan Agar setiap orang tua Kau tambahkan hikmat Untuk mendidik dalam Mendidik anak-anak mereka Supaya firmanmu tersampaikan Kami serahkan Tuhan anak-anak kami dalam tanganmu Biarlah mereka bertumbuh dalam firmanmu Terima kasih Tuhan Kami serahkan seluruh aktivitas kami Sepanjang hari ini ke dalam tanganmu Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Allah Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom